Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai halo guys Apa kabar kalian semua penggemar arti cantik dan tampan Amanda Manopo dan Arya Saloka Kali ini kembali lagi guys bersama Mak yang akan menemani kalian semua selama kedepannya Di sini Mak mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler dan tentunya terkece Siapa lagi kalau bukan tentang arti cantik dan tampan Amanda Manopo dan Arya Saloka Tapi sebelum kita berlanjut ke topik pembahasan berikutnya Buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini Ataupun yang baru menyaksikan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya guys Agar kalian semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler dan terkece lainnya guys Dimana lagi kalau bukan di Mak Kepo Buat kalian semua juga Mas lalu mendoakan dimanapun kalian semua berada Semoga diberikan kesehatan, kemurahan rezekinya oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke guys, tanpa basa-basi lagi ya guys Untuk kalian semuanya selamat menyaksikan Kehidupan Amanda Manopo hingga saat ini masih menarik menjadi perbincangan publik Bagaimana tidak, pemeran Andi di sinetron Ikatan Cinta itu kerap membuat para penggemarnya kagum dengan kepandainya berakting Apalagi Amanda Manopo dipasangkan dengan lawan mainnya Arya Saloka yang memerankan karakter Albebaran Adegan acting Amanda Manopo dan Arya Saloka kerap membuat para penonton baper Oleh sebab itu tak sedikit warganet menjodoh-jodohkan keduanya Belum lama ini, ahli spiritual ikan dan langit menerawan soal hubungan Amanda Manopo dan Arya Saloka tersebut Menurutnya, di antara Amanda Manopo dan Arya Saloka hubungan keduanya itu baik-baik saja Tidak ada masalah Hal tersebut diungkapkannya melalui video yang diunggah dalam kanal Youtube Dalam beberapa waktu lalu Bahkan, ahli spiritual itu membeberkan Kalau Amanda Manopo dan Arya Saloka dinilainya sangat baik Menjalani profesionalitasnya Kalau yang saya lihat secara mata batin Amanda Manopo dan Arya Saloka itu sebenarnya baik-baik saja Tidak ada masalah Kata dia Mereka, Amanda dan Arya menjalankan profesional kerja yang baik dan bagus Menurut manajemennya, dengan itu suatu tuntutan kerja saja Tidak ada masalah sambungnya Sebab, lanjutnya Aura Amanda Manopo bagus banget Punya power yang kuat jadi seorang public figure Oleh karena itu, popularitasnya akan merambah lebih jauh dan tinggi Dan bisa kembali terkenal di masa depan Kalau saya lihat Aura Amanda Manopo itu bagus banget Dan mempunyai power yang kuat ya Menjadi public figure atau artis lah Dia juga akan semakin merambah lebih jauh Dan popularitasnya lebih tinggi Bahkan, dia akan menjadi bintang yang terkenal kembali di masa depan Kata dia Sementara itu, kataki candan langit menilai Arya Saloka Yang memiliki karisma bagus dengan energi auranya terpancar sangat kuat Itu yang membuat para penggemar suka Karena yang dilihat bukan dari sisi ketampanannya saja Kata dia Dia menyebutkan ada daya tarik yang kuat dalam diri Arya Saloka Oleh sebab itu, Amanda Manopo dan Arya Saloka diisukan terlibat cinta lokasi Meski begitu, ia menilai Itu hanya sebatas untuk hiburan Kedekatan di wilayah kerja Manusiawilah yang namanya sering ketemu Namanya perjalanan di dalam suatu wadah manajemen Apalagi dalam suatu wadah pekerjaan Itu wajarlah katanya Meski begitu, Amanda Manopo dan Arya Saloka Pun saling mencintai Tapi bukan saling memiliki Saling mencintai tapi bukan saling memiliki Karena Arya Saloka juga sudah punya pasangan hidup Dan sudah punya keluarga Dan Amanda Manopo juga ada pasangannya yang masih histeri Kata dia Oke guys, sebelum Mak pamit undur diri Sekali lagi, Mak mengucapkan pada kalian semua yang baru bergabung di channel ini Ataupun yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru Terupdate Terpopuler Dan terkece lainnya di channel Mak Kepo Oke guys Untuk kalian semua dimanapun kalian berada Mak selalu mendoakan yang terbaik Untuk kita semua guys Oke guys Mak pamit undur diri dulu ya guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa guys